karena kemarin juga aku sempat bikin video tentang Coach Fahri yang bilang jangan terlalu memuji pemain naturalisasi, pemain diaspora karena itu menyakitin hati pemain-pemain lokal, menurutku ya gak boleh sakit hati pemain bola ya kok mentalmu harus kuat, kalau mentalmu gak kuat ya kok sakit hati kalau mentalmu bagus, kok gak akan sakit hati karena pasti menurutmu oh iya ini keputusan yang tepat aku harus berlatih, lebih bagus lagi supaya bisa main di timnas Ki di episode sebelumnya kan bertahan di industri ini ada Bung Tawel dan kau kan bisa dibilang keras juga lah soal sepak bola sepak bola ini kan, namanya pelaku dulunya iya di Medan kan, di Medan ya sempat di Kalimantan juga oh iya bener jadi keeper nah kalau Bung Tawel ini kan cukup keras lah sama ST ya Ki cukup keras bisa dibilang keras sekali gitu dan banyak banget yang menghujat dia lah Bung Tawel lah gitu kalau menurut lu Bung Tawel ini gimana Ki? pendapat lu pribadi ya soal Bung Tawel ya? sebenarnya ya kita harus bilang Bung Tawel salah satu pengamat sepak bola terbaik lah bisa dibilang di di masanya ya pada saat itu ya nah makin kesini kan aku gak tau lagi tuh dia gimana aku juga betul-betul sebenarnya respect sama Bung Tawel cuman ada beberapa ada beberapa yang aku sepakat sama omongan dia ada beberapa yang menurutku ah udah terlalu berlebihan kayak begitu contoh contoh yang sepakat dulu kali ya yang sepakat mengenai dia pernah dia bilang Sintayong Sintayong sudah dikasih semuanya nih sama PSSI minta naturalisasi dikasih fasilitas dikasih semua dikasih ya kita kita harus wajar dong kita sebagai pengamat sepak bola meminta prestasi gitu ya itu sih buatku yang oke memang seperti itu kan ngelatih memang tujuannya harus berprestasi cuman yang Bung Tawel gak tau sepak bola kita jelek kali berantangan kali mulai dari bawah mulai dari grassrootnya jelek ya jadi ya gak bisa kalau mau minta prestasi instan ya 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 Sintayong datang 2019 kalau gak salah aku ya Sintayong datang 2019 ya kepotong COVID kita kompetisi gak ada semua segala macem baru jalan tuh Sintayong kalau gak salah 2021 apa yang bener-bener udah ada kompetisi udah main liga kayak gitu ya seminimal-minimalnya kita butuh sekitar 5 tahun paling sikit ya untuk punya tim yang lumayan solid tanpa ganti pelatih menurutku oke 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 karena susah tuh apa ya ngebangun sebuah tim yang kompetisinya jelek terus kita ambil-ambil pemain terus jadiin satu dengan dengan apa ya kita kan kurikulum sepak bola juga jelek nih di Indonesia untuk anak SSB untuk anak SSB dan klub semua segala macem ya ini memang harus diperbaikin dulu kita gak bisa pemain ada semua udah semua segala macem ya gak bisa instan itu pemain-pemain yang sebenarnya bukan naturalisasi pun mereka itu mereka itu kan punya darah Indonesia ya diaspora kita bilangnya ya ya pemain-pemain yang datang kesini itu kan bukan pemain-pemain kelas A di Eropa iyalah C-nya malah bisa ya iyalah bisa dibilang C-D terus anak-anak muda semua Ivar Jenner Rafael Strick Hapner Hapner Elkan Bagot itu semua anak-anak muda apa yang mau diharapkan dari anak-anak muda untuk main di timnas senior ya waktulah yang dikasih biarkan mereka berkembang atau kalau nanti mereka nih lihat ya kayak kemarin Piala Asia ini jujur aja kemarin Piala Asia kita lolos 16 besar walaupun kita lolos banyak yang bilang itu beruntung semua segala macem ya seberuntung apa kalau seandainya kita kalah dari Vietnam juga lewat kita gak lolos ke 16 besar ya ini memang hasil dari kerja keras aja kan emang udah berusaha aja kita jelas ngelihat kemarin pemain-pemain kita di Piala Asia secara permainan belum baik tapi kita punya kemampuan yang selama ini tidak dimiliki oleh timnas-timnas sebelumnya kepercayaan diri berani pegang bola main bola kaki ke kaki gak umpan-umpan pendek gak langsung longbal semua segala macem itu itu progres buat kita dan buat kita yang cinta sepak bola harusnya yaudah kita harus sabar nunggu ini mau dibawa sampai kemana Sintayong banyak yang kemarin siapa lagi pengamat bilang Sintayong ngambilnya pemain bawah terus banyak sekali pemain bawah iya kan rata-rata dari dari gandong pemain bawah ke depannya gak ada kan yang diambil kan pemain-pemain diaspora ya menurut gue emang yang harus dikuatin bawahnya dulu sejelek-jeleknya tim bola kalau bertahannya bagus ya kita gak akan kalah minimal draw kan kalau kita gak bisa nyetak gol tapi bertahannya bagus kosong-kosong itu akhirnya gak harus kita gak harus bisa kalah banyak semua segala macem kalau bawahnya udah kuat yaudah ini tinggal benahin tengah ke depannya Sintayong juga kalau seandainya ada striker yang diaspora yang bisa dibawa jadi punya paspor Indonesia gak mungkin gak diambilnya kita kesalahan kita lagi di sepak bola kita kita butuh striker lokal bagus striker dikasih pemain asing semua mana ada yang bisa muncul Dimas Derajat Ramadan Sananta Hoki Caraka sekarang ya mereka kalah sama striker asing di klubnya kayak mana yang mau main bagus kalau seandainya gak dimainkan kan itu pertanyaannya yaudah bikinlah regulasi Liga Indonesia tanpa striker asing jadi strikernya lokal semua pasti ada muncul striker bagus gak banyak pemain yang punya skill kayak Boas, Alosa, Kurniawan, Dwi Julianto Bambang, Pamungkas, Gendut, Doni Budi, Sudarsono gak banyak kalau ada itu juga belum tentu muncul per 10 tahun sekali ya coba diganti tuh kita cuma boleh pakai striker lokal tidak boleh ada striker asing di Liga Indonesia pasti banyak nanti yang muncul kan ini memang gak ada kayak mana apa yang mau disalahkan coba dan kalau mau pemain luar ya pemain asing mending baik aja ya yaudah pemain bawah atau gelandang lah paling jauh ya udah sisanya lokal semua bikin kompetisi seperti itu tapi ya kayak mana gak bisa kompetisi kita pun gak bisa diatur kompetisinya diperbaikin supporternya gak bisa ya apa lagi kayak kemarin ada aturan dilarang supporter datang ke stadion lawan ketika away ah datang juga mana bisa ah udah lah jadi memang kita gak bisa bangun timnas yang baik karena sepak bola kita ya emang belum bisa baik udah lah nikmatin aja segini prosesnya yaudah segini memang batasnya ini pun udah menurutku udah lumayan jauh nih progresnya timnas Indonesia lebih disiplin pemain-pemainnya gitu-gitu dan aku senengnya ketika balik dari timnas pemain-pemain itu menyebar ke seluruh benua di dunia balik ke Eropa balik ke Jepang kemana gitu-gitu tuh kayak keren ya pemain timnas sekarang mainnya di luar gitu aku ada perasaan ada rasa bangganya lah pemain-pemain kita tuh ada main di walaupun di kasta kedua tapi ya mereka mainnya di Eropa yang paling penting kan gak apa-apa tuh main di level dua Liga Eropa tapi dapat menit bermain kayak Marcelino tuh kan di Liga 2 Belgia tapi lumayan dapat menit main Asnawi Asnawi sekarang pindah ke Thailand kan di Port ya kita seneng aja tuh mereka main di luar yang penting mereka di luar balik dengan kemampuan mereka ya kalau yang di diaspora datang kesini tapi gak dimainkan sayang juga kan sebenarnya makanya agak susah sih anak-anak muda masih kan kita bilang Elkan Bagot tuh bagus sebenarnya tapi ya itu menit mainnya di tim kurang jam terbang iya timnya juga bakal lagi oke kan ada peluang untuk lolos ke Premier League kan timnya untuk saat ini Ipswich 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 kan ada kesempatan main di Premier League tapi dia dipinjamkan saat ini Justin Hapner juga gitu di Wolverhampton dia sempat jadi cadangan ketika Wolverhampton lawan Arsenal tapi di tim U23 nya dia pemain inti yang gak tergantikan yang penting ada menit main terus Pratama Arhan gak pernah dimainkan di klubnya waktu di Jepang bagus pun dia kalau gak main ketika balik kemarin ke timnas dia walau jelek mainnya tapi ketika dikasih menit main sama Sintayong main terus adaptasi ya balik lagi kemampuannya kan itu aja nih sebenarnya yang jadi masalah federasi fokus aja benahin kompetisinya Sintayong biar fokus membendahin timnasnya pandit dan kommentator saya populer Indonesia fokus aja mengkritik dengan cara yang baik gak usah ngasih statement statement gak penting menurutku Bang Akmal pernah bilang Jordi Amat gak nasionalisme nih ketika timnas gabung dia belum datang lah Jordi Amat kemarin sampai pecah-pecah bibirnya sampai berdarah-berdarah hidungnya berdarah dia buat timnas Indonesia kok bisa sih kita yang cuman ngamatin ngomong kayak begitu tuh maksudnya udah stop lah Bung Towel juga dihujat orang semua segala macem yaudah oke kritik tuh boleh cuman ya tau lah kayak mana kan penulis juga mantan maaf pokoknya Bung Towel Bang Akmal siapapun pandit di Indonesia pasti tau lah bagaimana caranya men-support sepak bola Indonesia yang penting jangan ada kepentingan disitu kepentingan apa tuh kalau aku ini ya kayak ada beberapa pandit yang menurutku kesel sama salah satu pimpinan di PSSI dia goreng semua segala macem ternyata politik arahnya mereka lawan politik gitu-gitu alah kalau kalian masih ngomongin sepak bola tapi masih ada politiknya ah udahlah gak usah ngomongin sepak bola gak usah gak usah ada kepentingan politik disepak bola kalau udah ada susah nanti itu makanya kemarin waktu Pak Erick Thohir mimpin PSSI aku yakin ya Pak Erick udah pernah jadi presiden inter aku berpikir ya ini sepak bola kita bisa jadi bisnis selama Bapak Erick Thohir tidak ada ngambil kepentingan apapun disepak bola ini pasti bakal bagus tapi kalau udah ada arah politik eh pusing aku dulu tuh ketua umum PSSI Pak Edi Ramayadi iya Pak Edi ya Pak Edi kita aku tau Pak Edi tegas mau segala macem tapi begitu aku tau Pak Edi mau nyalon gubernur aku kayak ya udahlah Pak gitu udahlah fokus nyalon gubernur aja gitu jadinya gak memang gak boleh ada politik sebenarnya politik boleh tapi dengan catatan hanya sebatas support bukan jadi alat untuk untuk jadi punya jabatan iya untuk jadi punya jabatan untuk saling 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 senggol jangan politik ya kan kita butuh politik juga nih orang-orang pemerintahan kita butuh juga untuk melobby apa semua segala macem kita butuh mereka untuk sepak bola kita tapi yaudah sebatas itu tuh jangan ada kepentingan lain kalau udah ada kepentingan lain ah capek lah jadi tim ses pula ya nah gitu-gitu tuh aku aduh udahlah udah fokus fokus aja kalau mau politik politik kalau mau bola bola karena ya aku pribadi kan memang gak ada kepentingan apa-apa aku cuman mau seneng aja nengok timnas main di Pial Asia gitu dua dua kali lah aku nangis nonton timnas yang pertama kemarin masih game yang kedua lolos 16 besar Pial Asia itu nangis nangis aku bener-bener nangis aku karena menurutku akhirnya ya yang kita nanti gitu terus ada ada ini juga supporter ada local pride ada tim ada tim Sintayong ada yang local pride gitu-gitu ada yang diaspora iya maksudku udahlah udah stop gitu ada yang ngebanggain Indra Sapri ada yang ngebanggain Sintayong semua segala udah-udah udah udah kalian tenang aja siapapun yang dipilih pelatih ya itu itu udah keputusan pelatih gitu aku pernah dibilang eh kau local pride nih kau pro sama Indra Sapri semua segala macam lah ya masa iya sih aku gak boleh pro dengan orang yang ngasih medali kita juara SEA Games udah berapa puluh tahun dua puluh tahun akhirnya kita juara SEA Games ya aku pasti bakal support itu lah terus kau gak pro sama Sintayong lah apa yang gak aku pro Sintayong lolos 16 besar ya bakal kita puji juga dia tau itu bagus kan orang terlalu gampang kayak kayak gitu makanya terlalu terpecah tuh kita antara yang pro sama Sintayong sama yang gak pro sama Sintayong tuh iya bikin pusingnya itu tapi yang pas mereka lolos 16 besar terus mereka selebrasi yang di hotel dan banyak komen negatif tuh ya kayak kok udah puas sih kok apa segala macam kalau lu sendiri gimana kiliat itu ya puas lah ya pasti selebrasi lah kapan lagi ada dapat momen lolos 16 besar coba kok kayak udah puas menang ya puas lah bisa lolos 16 besar kan kita udah capek udah berusaha kita udah lolos ke situ aja udah prestasi menurutku ya wajar aja mereka selebrasi kapan siapa yang komen tuh yang komen-komen kayak gitu emang kok bisa kok kira gak susah bangun tidur pagi latihan anjing gila kok ya wajar orang selebrasi kayak begitu menurutku ya disyukurin dinikmatin prosesnya kita kalah lawan Australia main kita gak jelek loh babak pertama iya main kita gak jelek loh cuman sayang aja kita bahkan ada peluang babak pertama kalau peluang kita jadi goal lain cerita mungkin ya tapi ya itu tadi kualitas harus kita akuin berbicara Australia jauh lebih siap ketimbang kita di babak 16 besar yaudah itu aja tapi tim-tim kuat juga kalah kayak Jepang Korea Selatan kita 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 apa kita kita bilang mereka calon juara semua segala macem putus semua sama UAE sama Qatar iya Qatar juara iya apalagi yang mau kita bilang gak bisa kita bilang kayak-kayak begitu ya tim yang lebih siap itulah yang menang walaupun Qatar main yang gak bagus-bagus sekali lah tuh liat dia beruntung tiga kali dia dapat penalti di final juara dia terus mau dibilang ya menang penalti aja seneng ya seneng lah itu juara kok gak bisa kita kayak gitu ah capek aku ngomongin tapi itu Ki masalah kalau sepak bola Indonesia kan kita udah tau prosesnya ini udah sangat panjang lah maksudnya udah bahkan kita udah masuk ke sesi lewat dari 10 tahun tapi begini-begini aja pergerakannya kemarin itu gue sempat bilang juga ke Bung Tawel seumur hidup nonton tim nasi Indonesia main ini memang yang paling menghibur nonton Louis Mia pas lagi ngelatih kan betul tapi pas nonton STY ngelatih ini dengan yang bola-bola pendek-pendek segitiga-setiga segitiganya itu itu tuh gak pernah gue pribadi nonton tim nasi main begitu kayak begitu kan iya makanya jadinya terhibur karena bisa loh dia build up gitu sampai depan gawang gitu kan betul nah makanya jadi kalau menurut lu memang STY harus dipertahankan aja ya untuk saat ini iya harus supaya kita tau nih arahnya mau kemana nih Sintayong jelas dia ngebangun timnya jelas gaya permainannya sudah jelas tinggal kan kita butuh seberapa lama pemain bisa mateng untuk main di tim nasi ini anak-anak muda semua labil hari ini main bagus besok belum tentu hari ini dia besok bagus sekali main besok belum tentu Yaakob Sayuri bagus sekali waktu pertandingan pertama yang dia kasih asis pertandingan kedua dia bagus ketika lawan Australia gak keliatan mainnya anak muda ya iya itu anak muda tuh inkonsisten kan sepak bolanya main bolanya kan hari ini bagus sekali besok bisa dia jelek sekali itu kendala di semua tim di dunia kalau banyak pemain mudanya seperti itu susah-susah AC Milan juara 2021 apa nih Skudeto terakhir Skudeto terakhir 2021 kan 2021 itu kan banyak pemain mudanya tahun musim berikutnya gak bisa apa-apa bahkan musim ini banyak pemain mudanya berantakan gak bisa main bagus hari ini besok belum tentu bagus main bolanya emang butuh jam pada akhirnya butuh jam terbang butuh solid kayak gitu dan jangan ganti-ganti pemain ya maksudnya udah dengan formasi ini orang yang sama supaya chemistrinya juga kebangun kan itunya yang perlu sebenarnya ya dan yang gue suka dari STI ini adalah ya itu menggunakan pemain muda tapi pemain senior yang menurutnya udah gak perform atau gak pemain senior langganannya timnas dalam tanda kutip akhirnya di cut-cutin sama STI kan nah ini kan perlu nih untuk pemain muda ini main bareng terus main bareng main bareng terus kan jadi bagus makanya cutting generationnya Sintayong kan oke sekali nih ya kemarin timnas Indonesia dengan pemain termuda loh di PLA Asia 24 koma berapa gitu 24 koma berapa gitu kata rata usianya bayangin iya kayak Justin Hapner kayak Hapner Ivar Jainer Rafael Strick Elkan Bagot siapa lagi Marcelino Marcelino Jakob Nadeo muda gak masuk ya Nadeo sudah bisa dibilang senior senior ya ini kalau di ini kita punya generasi timnas untuk 5-6 tahun ke depan loh mereka bagus-bagus tinggal kalau ada pemain bagus ya ditambal mana kurangnya dimasukkan lah pemain ini lengkap udah timnas kita sebenarnya iya iya udah gak perlu lagi ini tinggal kita kasih waktu kesempatan Sintayong kalau menurutku ya ini tahun berapa nih 2024 2-3 tahun lagi masih boleh lah dia 3 tahun lagi masih boleh dia perpanjang kontrak buat ini ya April eh April apa Juni April ya Juni Juni kayaknya berarti perpanjang kontrak pokoknya habis Piala Asia U23 kalau dia kalau aku sih harus dikasih kesempatan untuk perpanjang kontrak iya nunggu ini ya Piala Asia U23 ya berarti ya nextnya apa sih Piala Dunia kan Piala Dunia kualifikasi kan kualifikasi pembuktiannya dimana kira-kira kalau nextnya ini pembuktiannya buat kau pribadi dimana Ki next Piala Asia sih next Piala Asia berarti iya kalau nanti itu memang beneran bisa 16 besar tanpa kayak sekarang ya kayak kemarin karena kemarin sudah 16 ya dia harus di 16 lagi minimal tapi dengan jalur yang lebih gampang maksudnya udah pasti lolos itu kan maksudnya ya dia harus 16 besar lagi di next Piala Asia kalau seandainya dia masih dia harus minimal 16 besar kalau gak 16 besar gagal total dia oke oke soalnya pemainnya pasti sama gak akan jauh beda itu pemainnya ya ya pasti sama persis pasti sama persis karena anak-anak muda semua isinya kan ya tapi kelemahanan kan pemain lawan jadi tau kenal lagi main bola ya tapi kan dia bisa dia kan bisa bisa membangun chemistri pemain lebih bagus daripada kemarin dia bisa ngebentuk pemain sesuai yang dia mau kan dia udah bisa punya strategi karena dia udah tau kan sama pemain ini ya 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 apalagi mau ada tambahan lagi pemain diaspora ada beberapa lagi kalau itu berhasil direkrut aku yakin jauh lebih oke main timnas kita sampai kalau misalkan ujung-ujungnya ternyata pemain lokal cuma 3 di tim gak apa-apa buatku gak ada masalah sih oke tau mereka timnas Indonesia kok ya kita kalau ada pemain bagus ya bagus kalau pemain gak layak ya masa harus kita paksain sih apa mau bilang apa masa sih gak ada pemain lokal orang memang gak layak mau apa dibilang ya ya aku tuh pernah sempet ngobrol panjang sama adalah salah satu followersku dia coba buat aku bilang oke kita diskusi nih aku bilang oke dia bilang masih banyak pemain-pemain lokal kita yang gak dipanggil sama Sintayong dia bilang gitu sebut nama gak dia sebut nama dia sebutkan pemain-pemain yang pernah dipanggil Sintayong tapi tidak dipanggil lagi di Piala Asia oke banyak sekali tuh oke aku bilang ini kan udah dikasih kesempatan aku bilang oke kan ini udah pernah dipanggil pemain-pemain ini dia sudah pernah dikasih kesempatan tapi gak bisa nunjukin kalau seandainya dia dikasih kesempatan bisa nunjukin tidak mungkin dia tidak dibawa Piala Asia kecuali pemain yang kau bilang ini tidak pernah dipanggil Timnas sama sekali ya itu baru kau boleh bilang ada banyak pemain bagus tapi kenapa gak masuk Timnas lah ini pemain yang dia tunjukin semua pernah dipanggil Timnas tapi tidak dipanggil lagi berarti gaya main semua-semua segala macam tidak sesuai dengan pelatih dia tidak perform mungkin ya itu keputusan pelatih tau pemain-pemain kita juga bakal terima kalau seandainya mentalnya bagus ya dia pasti bakal terima menurutku ya karena kemarin juga aku sempat bikin video tentang Coach Fahri yang bilang jangan terlalu memuji pemain naturalisasi pemain diaspora karena itu menyakitin hati pemain-pemain lokal menurutku ya gak boleh sakit hati pemain bola ya kau mentalmu harus kuat kalau kau mentalmu gak kuat dia kau sakit hati kalau mentalmu bagus kau gak akan sakit hati karena pasti menurutmu oh iya ini keputusan yang tepat aku harus berlatih lebih bagus lagi supaya bisa main di Timnas kalau dia sakit hati berarti mentalnya gak bagus lah tau kita juga pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang kita yang dibawa terus mainnya jelek ya kita kritik kok mainnya jelek kemarin Jordi Amat tuh Jordi Amat main bolanya tidak seperti pertama kali dia datang ke Indonesia jelek dia udah main bolanya ya kita harus kasih tau ya dia jelek udah memang Elkan Bagot beberapa kali main jelek ya jelek memang gak bisa gak usah gak usah gak usah nyari-nyari pembenaran ini terus segala macam aku kemarin ayo kalau memang kau mau diskusi ayo biar aku kasih tau gitu jangan gara-gara janganlah sepak bola tuh bukan gara-gara wah aku suka nih sama pelatih ini jadi aku harus enggak enggak kayak gitu lah ya apalagi ngomongin Timnas ya apalagi ngomongin Timnas yang terbaik bertahan iya Timnas bukan punya daerahmu aja Timnas tuh punya Indonesia jadi kok gak bisa misalnya ada pemain dari tim kesayanganmu mainnya bagus tapi gak dipanggil Timnas kau marah ya gak bisa kan keputusannya dipelatih masa sih dia harus menyenangkan hati untuk beberapa orang tapi mengorbankan orang lain gak bisa tapi kalau tadi soal kritik tadi itu kan sempat viral emang ya yang gak boleh mengkritik pemain lokal tapi kalau lu pribadi pandit yang baik itu kayak gimana sih pundit pundit ya pundit bahasa pundit yang baik itu kayak gimana sih berarti ya yang objektif aja menurutku kok Justin oke ngasih komentar oke dia kalau gak suka bilang gak suka dia bilang bagus ya dia bilang bagus aku menurut ya gitu aku juga ngelihat gimana ya ngeliatnya gak terlalu ngikutin juga aku pandit-pandit ini kan sebenarnya ya aku ngelihat berita-berita Bung Towel sama Bang Akmal kemarin karena mereka rame aja ya makanya aku ikutin tapi menurutku yaudah ya support aja kalau memang jelek ulas jeleknya apa mainnya semua segala macem gak usah yang di luar-luarnya tuh terlalu dibahas gak penting sih menurutku yaudah fokus aja kalau memang kau pengamat sepak bola ya kau fokus permainan tim aja lah disitu aja ya iya segitu aja urusan di luar lapangan udah beda urusan udah beda urusan itu kalau di tangan Erick Thohir maju gak ini menurut lu nih karena kedepannya masih Erick Thohir yang memimpin nih maju gak nih ya belum sih belum belum tau Pak Erick juga gak tegas oke sama peraturan sepak bola sama liga juga gak tegas yaudah aturannya dibikin tegas aja dulu kayak misalnya kerusuhan antar kerusuhan di tim gitu supporter bikin rusuh gitu udah kasih hukuman yang bikin jera lah pengurangan skor pengurangan poin misalnya setiap tim yang supporternya bikin rusuh kurangin poin timnya kurangin tiga kurangin enam ya supporter juga oh iya nih tegas nih gak ada hukuman yang kayak begitu tetap aja paling dihukum larangan larangan tanpa penonton dua pertandingan tetap dateng nanti dateng lagi yang keras tuh gimana Ki maksudnya kalau menurut kalau pribadi kayak gitu tuh misalnya ada keributan antar ada keributan di dalam stadion supporter masuk ke dalam lapangan ngancurin fasilitas stadion semua segala macam dihukum setahun tanpa penonton langsung gitu iyalah kurangin poin timnya degradasi kalau perlu ya iya degradasikan gitu-gitu itu bikin jerah pasti pemain juga yang melakukan pemukulan hukum dua tahun gak boleh main sama bola Indonesia bagus liga kita pasti ya ini masih itu aja kemarin gak boleh ada supporter datang ke stadion tetap aja datang dengan alasan ya kami bukan supporter kami pendukung jelas penonton tim lawan tidak boleh datang ke stadion tim tuan rumah bebal memang otaknya pusing aku iya emang sulit ya sulit makanya kalau gak tegas aturannya gak bisa wasit juga udah wasit yang bikin kesalahan hukum gak usah mimpin pertandingan dua bulan pusing wasitnya itu pasti iyalah makanya coba kasih hukuman yang kayak begitu iya iya berarti kalau misalkan tadi kita ngomongin soal hukuman apa segala macam soal supporter soal timnas apa segala macam ini manusianya nih berarti presiden harus yang peduli SDM betul tiba-tiba nih ngomongin presiden gak karena kan pas ini tayang lagi nyoblos hari pencoblos mungkin lagi quick kawan ini sekarang emang iya iyalah ini kan rabu tayangnya berarti lagi quick kawan ini berarti kayaknya kalau kau nyebut nyoblos siapa udah boleh kayaknya agak susah nih aku nyoblosnya soalnya aku nyoblos di Medan di Medan kan belum tau aku pulang ke Medan atau kayaknya masih bisa ya nyoblos disini ya kayaknya bisa tapi bikin surat pengantar bikin surat pengantar gitu kan iya soalnya kan pas ini pas kita syuting ini emang belum nyoblos belum nanti kan masih 2 hari lagi cuma pas ini tayang orang lagi quick ya mungkin kita udah nge-upload foto jari-jari yang begitu tuh cacing abel kemarin kan nge-upload foto karena dia di Jepang iya ganjar dia istrinya satu beti Anies Baswedan nah kalau kau pribadi mau bocorin kau nyoblos siapa rencananya aku jujur aja ya iya hari ini kan soalnya nih udah coblos orang nih semua gak ada yang kupilih sih sebenernya gak ada gak ada satu pun Ki satu pun kenapa gitu gak masuk di akalku loh kok bisa gitu gimana gimana apa ya aku bukan 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 pro golput semua segala macem ya iya ada juga ada juga waktu aku nyoblos gitu segala macem aku tuh kadang dua hari mau pemilihan tuh mikir-mikir-mikir oh ya kayaknya aku harus nyoblos gini nanti aku kemarin karena bener-bener gak ngikutin kan aku debat-debat kemarin gak nonton aku juga lagi promo film juga kan jadi gak jadi gak terlalu ngikutin orang rame-rame gak terlalu peduli aku padahal kalian bercandanya gitu coblos yang empat eh nomor empat ya coblos yang berempat iya coblos yang berempat itu pun anjing kali kami bilang lah berempat 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 eh tiba-tiba ada isu satu sama tiga jadi empat memang anjing anjing ya soalnya tayang tuh ada video itu kan abis dari situ gak mau lagi kami gitu-gitu dirty vote iya abis dari situ gak mau lagi aku gak usah lah itu pake empat-empat gitu aku bener-bener apa ya menurutku tiga orang pemimpi tiga orang calon presiden tiga orang calon wakil presiden gak ada yang di hatiku di lokasi syuting pun gak ada kalian obrolan itu gak ada kan soalnya pas di filmnya harus masiku ada gitu-gitu kan jokes-jokes politik aco gitu kan itu kan bang aco kan iya tapi maksudnya di lokasi syuting nih maksudnya ada aco disitu boris jegel gak ada gak ada ngomongin politik ngomongin politik pun gak ada kami berempat tuh tidak ada terafiliasi dengan partai politik manapun kami berempat Pak Luhut apa nego-nego tidak ada Pak Luhut itu kan karena kami bercandaan dia orang kami bilang dia ketua satu kami aja gak ada itu urusan apapun sama sekali gak ada ya gak ada siapapun aku ditawarin beberapa kali off air untuk paslon roasting apapun itu gak ada aku ambil kayak yaudahlah aku mau neutral aja saat ini gak tau ya di hari ini mungkin aku nyoblos gak tau juga karena ya kayaknya mau aku liat-liat dulu lah lagi nih mana yang menurutku masuk di akal tapi untuk saat ini tiga-tiga gak masuk di akal gak masuk satu pun ya maksud Pak Anis Pak Prabowo Pak Ganjar belum ada yang masuk di akal apa aja menurut kau pribadi kekurangan masing-masing yang bikin kau gak mau nyoblos gak apa-apa kan itu kan opini kau aja oh iya opini aku sih sebenarnya Pak Anis kenapa gak mau nyoblos Pak Anis menurut lu Pak Anis kalau orang pacaran Pak Anis terlalu baik untuk jadi seorang presiden begitu Pak Anis apa ya kayak mana aku untuk mendeskripsikan mengiakan semua orang bukan Pak Anis sosok baik cara bicaranya baik semua segala macam tapi beberapa kali wakilnya sering blunder gitu-gitu menurutku kalau Pak Anis yang kepilih ini nanti si kawan sering blunder pula nih yang satu nih dia digis blunder gitu-gitu hari tenang blunder ya gitu-gitu maksudku ada juga potensi kurangnya nih gitu oke milik 0-2 ya kita tahu lah Pak Prabowo militer semua segala macam oke Gibran muncul dengan sebuah melanggar etik konspirasi yang ya tiba-tiba muncul gitu kayak nah ini arahnya mau kemana nanti kalau seandainya mereka kepilih gitu-gitu aku tapi kau seneng sama pemerintahan Pak Jokowi maksudnya selama dua periode ini nyoblo siapa Pak Jokowi atau Pak Prabowo selama dua periode apa ganti-ganti aku ganti-ganti aku pertama yang pertama Jokowi oke yang kedua Pak Prabowo kenapa kau ganti karena nanti kecewa dengan Pak Jokowi di periode pertama gitu iya oke oh iya berarti gak masuk 0-2 emang tapi masalah 0-2 kan berarti kau nyoblos Jokowi pertama habis itu nyoblos Prabowo ini kan gabung jadi kan sebenarnya kau harus nyoblos harusnya tapi yang masalah melanggar etik ini cukup mengganggu aja cukup mengganggu aja masuk akal sementara kalau 0-3 lebih ke partainya kali ya aku ya ya gak serak ya sama partainya banyak kok yang bilang di podcast ini juga kayaknya PDI lebih kuat untuk jadi oposisi maksudnya untuk untuk apa namanya mengkritisi jangan dikasih kekuasaan tapi mengkritisi lebih keren kalau ngeliat Pak Ganjar Pak Mahfud lagi Pro Mahfud nah orang-orang pinter maksudku ya ya sayang aja partainya mereka jadi partainya mereka terlalu sering blunder belakangan iya kalau di kalau pas ada kekuasaan ini ya berarti kalau nanti dua putaran mungkin iman kau goyah nih kalau udah masuk dua gak tau nanti ya siapa yang putaran kedua kalau dua putaran ya iya kalau satu putaran ya udahlah iya ini feeling ku kan ini karena hari ini lagi quick count nih kan tanggal 14 nih pasti lagi quick count langsung cepat-cepat kan feeling ku dua putaran dua putaran ini Ki kayaknya Ki aku satu sih satu ya nah langsung aja tuh netizen mana yang prediksinya paling benar satu putaran apa dua kalau menurutku dua soalnya dua ya iya soalnya potensi duanya besar sih memang besar dan kalau dua putaran ini potensi Pak Prabowo kalah ini bisa besar nih itu yang ditakutkan sebenarnya aku karena memang gak terlalu ngikutin jadi kayak yaudahlah gitu mau siapa tapi jujur ya siapapun yang kepilih aku gak masalah siapapun yang kepilih aku gak masalah bakal tetap apa ya maksudku bakal tetap ku ikutin aturan-aturannya gitu oke walaupun kau sebagai komika tidak boleh mengkritisi pemerintah gitu ikutin aja udah berarti gak bikin materi soal pemerintah gitu ya aku juga gak suka bikin-bikin materi tentang pemerintah oh ya apa panti pijat ya iya gitu-gitu ya fokus gitu aja mending blue night aja aku cerita-cerita pijat yaudah jauh lebena daripada makanya aku ngeliat temen-temen komik-komik pada bikin materi politik keren kalian bisa bikin-bikin gini karena aku gak gak itu aku gak peduli aku untuk apa gitu ya buatku komedi yaudah datang untuk menghibur walaupun banyak orang bilang wah komika nih stand up nih cerdas nih berani kritik orang kau stand up komedi kalau disuruh berkomedi udah yang penting kalau datang lucu dibayar udah aku tuh gak pernah betul-betul roasting gak pandai aku orang gak suka aku gitu-gitu udah datang aja stand up itu dimaki-maki orang aku stand up di lapangan gede aku tarik pun nonton padahal datang cuman gak ngapa-ngapain cuman bikin lucu itu dimaki-maki orang makanya aku gak terlalu itu stand up stand up bahas-bahas materi politik gak ngerti aku gak ngikutin aku tapi kalau lu sekarang main film ini betah nih apa bakal jadi apa ya istilahnya udah batu loncatan lagi nih maksudnya udah mau main film terus gitu atau gak gak juga ya kalau ada aku kan semua apa aja ada ini ku kerjakan gak ada yaudah ada film ku kerjakan gak ada yaudah stand up aku ya ini paling gak kebuka lah satu pintu ku lagi pintu kerjaan lain nih udah gitu aja lumayan kan ada acting nangis iya walaupun beratnya nah ujubilah lumayan lah itu tapi kan setidaknya ada adegan nangis wah oke bisa kayaknya main serius nih pas mamanya meninggal itu di film kan bisa bisa drama lah bisa bisa drama soalnya kan kalau anak-anak kan di ngeri-ngeri sedap tuh sebenernya udah main drama betul jengkel boris bennya itu udah main drama betul lolok 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 makanya pas adegan berantem kau itu yang apa memang harusnya kau tuh apa mama kau tuh sakit soalnya punya anak kayak kau tuh kan gitu kan adegan itu tuh kan habis kita bercanda-bercanda nih sebelumnya kan bercanda-bercanda nih pas masuk ke adegan itu kalau di ngeri-ngeri sedap emang apa namanya bercandanya tuh gak setebel agak lain ya segitu-segitu aja tipis-tipis-tipis aja jadi pas adegan berantem-berantem itu wush itu keren banget apa kayak wah gila keren banget anak-anak bisa main drama nah pas disitu karena ada lu sebagai penggawa baru ibaratnya kan di ngeri-ngeri sedap gak ada jadinya aku ngeliat muka mu aja jadi wah komedi juga ya kayak masih betul di otakku tuh gitu tetap ketawa kan iya betul banyak yang seperti itu toh sebelumnya kan banyak scene ketawanya banyak ketawa-ketawa kan banyak jadi ketika itu muncul orang masih banyak yang kebawa sama situasi ketawa dibawa terus tuh sampe adegan itu banyak tuh di beberapa kota kalo aku nonton banyak yang ketawa tuh kayak kok bisa lah sini diketawain gitu aja kok bisa lah orang lagi berantem diketawain bahkan kau nangis aja ada yang ketawa aku ketawa banyak yang ketawa yang pertama yang nyuapin mama itu kok bisa tiba-tiba aku nangis karena udah tau aku kan banyak yang bilang aku ketawa bang karena tau aku abang kayak mana gitu ya anjing lah kalau menurut menurutku bukan karena tau kau tapi karena film itu lucu banget Ki karena lucunya itu jadi susah ya karena pas kau jadi tuyul ini gue sorry ya nih jadi bilingual kalo ketemu anak-anak agala ini selalu kalo gak kau lu gue tapi jadi bilingual maaf nih ya tapi intinya karena itu film lucu banget dari awal lucu jadi pasin kau nangis apalagi kau jadi tuyul kan itu tuh kan lucu penampakannya itu loh lucu jadi begitu kau nangis itu maaf ya mak gini-gini kayak kok jadi gak sedih aku ya padahal pas tinggir-inggir sedap aku liat anak-anak mah itu sedih loh rasa sedih kan sedih loh karena emang filmnya drama kan iya bener jadi itunya aja sih komedinya tipis kan kalo ini kan full komedi dramanya tipis aja aku anjing kali ada pula ngasih pertanyaan lah aku sebutkan nama hantu yang ada di film agak lain Boris kuntilana ada nih pun nonton ngomong jegel pocong bene seser ngeser oki tinkerbell aku dibilang anjing kali karak ini telinganya kok bisa dibilang tinkerbell kan tinkerbell peri ya kok bisa aku dianggap tinkerbell anjing aku tuh gak tahan ketawa kali aku kami lagi visit cinema bagi-bagi merchandise gitu suruh sebutin nama-nama hantunya tinkerbell aku dibilang anjing di Jakarta apa di luar kota di luar kota di mana di Medan pula itu dibilang tinkerbell aku iya tapi ngira kau kalau ini 3 juta penonton nih enggak sama sekali mungkin sekarang udah mau 4 juta mungkin kau sekarang ya per hari ini 4 juta kayaknya per hari ini kita tayang podcast ini ya 4 juta gak nyangka tapi gak nyangka kan aku mikirnya aku sih awal-awal kan targetnya sejuta jegel kan taruhannya itu tuh sama aku Ernest aku jamin 1 juta nih kok gitu aku tuh sempat nah begitu selesai premiere 1,5 harusnya dapat sini gitu oke habis premiere film itu pede tuh karena liat materinya liat materinya karena kan sebelumnya belum pernah liat materinya sama sekali baru pas premiere baru pas premiere pede tuh langsung pecah lagi di bioskop kan iya 1,5 harusnya dapat sini gitulah ih hari keempat 1 juta dia iya gak masuk di akal nih aku pikir terus hari apa tuh ya yang libur panjang ya itu long weekend ini ya long weekend yang kemarin ini kan langsung 3 juta iya 1 hari 500 ribu gak masuk di akal aku sampe detik ini aja ih kok bisa ini sampe segini nih kok pikir gak masuk di akal kok menurut kau kenapa bisa sampe segitu menurut teori kau aja gak bisa kok gak bisa gak gak tau aku karena aku gak ngerti baru ini aku ini ya lucu aja dirasa kok nonton orang nonton terus bang bilang bang oki bang oki actingnya keren kali bang oki kau MPP disini bang oki bagus kali gak ngerti aku gak tau aku harus apa nangkapinya oh iya 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 karena aku gak tau di grup per hari ini kita 1 juta per hari ini kita gak tau aku harus apa film pertama ya film pertama itu ya pemeran utama lah ya ya ini film ya kalau series kan kalau ini film pertama kalau pertama enggak pertama tuh aku sempat cameo di work of DKI oh kalau DKI Reborn Reborn 3 yang Adipati eh bukan Adipati Adipati bener ya ya Maliando Maliando abis itu Jin Danjun aku juga main oh ada cameo pun cameo di filmnya Bene ganjil genap cameo oh iya bener polisi ya polisi iya tapi yang pemeran utama segini panjang ya ini jadi aku gak tau mau mereaksi apa sampai bingung aku belajar acting acting pun enggak kan dari mana belajar acting pura-pura belajar acting apa gak ada aku kerjakan jadi bener-bener yaudahlah jadi scene nangis gimana perintahnya ACO gimana scene nangis nangis aja aku nangis aja udah gak ada disuruh emosinya keluarkan apa gitu gak ada treatment treatment apa cuman disuruh tenang dulu kalau kau udah siap bilang ya gitu ya bang udah aku bikin apa entah aku ingat waktu itu nangis aku udah gitu aja ya gak ada yaudahlah ada yang sempat sampai minta maaf aku sama Bang ACO Bang ACO udah lah Bang gak sanggup lagi aku bang nangis terus gitu aja aku bilang bisanya yakin gak apa-apa yaudah gak terlalu kupikirkan kali segitu aja aku penting aku gak ngerti betul bahkan penulisan script pun gak ikut apa-apa ya maksudnya gak masuk ke ide biasanya kan ngumpulin agak lain premis kami oke itu premis kami dari agak lain nih yang rumah hantu ini iya gimana ide itu bisa keluar ya kami kan sering kali menghayal-menghayal babu kan terus gimana nih kalau jadi film kalau jadi film apa ya cocoknya ya cerita kita gitu-gitu sambil take podcast aja ngobrol-ngobrol oh kita bikin ini aja yuk kita kerja rumah hantu gitu-gitu lucu kali kalau lagi itu tiba-tiba mati ada orang mati disitu gitu-gitu oh itu pas take podcast tuh episode berapa ingat gak ingat gak ingat tapi ada di spotify ya gak di cut itu oh sengaja kami cut karena kan premis oh yang gak bocoran iya supaya gak bocor ini nanti di cut ya gitu tapi itu pas lagi take podcast gitu udah sebatas itu dipilih kok Ernest ada beberapa premis waktu itu boleh disebutin gak apa aja aduh lupa kok tapi yang pasti ini yang diambil kok Ernest yang kok ingat satu ada gak siapa tau lucu juga ternyata apa jadi kalian jadi apa super hero super superhero gitu-gitulah lucu juga ya iya superhero bata gitu-gitulah lupa tapi aku tapi untung ambil yang horror ini ya karena ini yang lumayan ah ini oke nih kalau kita jadiin film gitu ya soalnya Ernest udah otak bisnis jadi begitu denger cerita itu wah ini oke nih abis take podcast itu abis take podcast yang sama ke Ernest itu keleng dua hari kami ketemu oh Ernest lagi jadi oh tamu yang ini di Youtube itu ya iya kan kami nodongnya disitu oh gitu abis itu besoknya ketemu bahas premis langsung iya oh gitu langsung ditemba aja ayo kok bikin film ya itu dijanjiin jegel kujamin satu juta kalau misalnya dibikinkan film iya kata ke Ernest bener lu ya iya tapi ternyata nyayur dari semua film imajinari paling nyayur ini kayaknya nanti nih iya udah pastilah karena kan yang pertama 2,8 iya dari kiri sedap ini udah 3,7 iya udah nyayur lah itu ya alhamdulillah lah aku ya udahlah alhamdulillah udah ada obrolan film aga lain yang selanjutnya ada Ki? belum nih belum ada? mau nikmatin euphoria dulu kayaknya nih ke Ernest karena imajinari kan ada beberapa film yang bakal jalan kan salah satunya kakak bos kan iya Ari punya Ari ya Ardith belum Ardith kayak lagi Ardith seris di BCA apa? oke itu Ardith seris BCA Ardith karena harusnya Aco oh iya iya Aco nya gak bisa karena Aco nya mau induk gajah iya bener tipes lah Bang Aco ntar lagi induk gajah siapa? imajinari apa PH lain? gak PH imajinari imajinari ya? iya eh enggak 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 bukan 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 PH lain PH lain kan tapi Bang Aco kan yang ngerjain iya bener dan ini kalaupun nanti ada agak lain 2 ya tetep Bang Aco lagi kayaknya pasti lah ada iklan-iklan lagi gak? my BCA kurang tau itu alphagift gak masuk di akal kan? ada film gitu ya tapi diketawain orang kan produk placement kayak begitu diketawain orang ada build in di dalam film tapi diketawain orang tuh aneh ada adlifnya lagi iya aneh banget emang gak tapi itu itu aku gak kepikiran tuh aku nonton di bioskop kan gak datang premiere soalnya lagi gak bisa pas diundang itu terus aku kan nonton di bioskop nonton paling agak depan gitu soalnya biar gak berbaur sama yang lain duduk aja di depan situ kan beli tiket terus habis itu pas duduk adegan itu yang aku paling gak ini gak terima ya? iya maksudnya kayak lah patah ini kaget kaget Aco buka jaket itu kaget kayak lah kok gitu scan aja disini iya kirain kan jokesnya sampe disitu aja ini boleh dinego gak? gitu ya boleh tapi namanya jadi rumahan aja ya gitu aja oke itu kan lucunya anak-anak nih udah lucu anak-anak nih gimana bayar ya dia buka jaket itu wah itu udah punchline double punchline double punchline itu udah patah gak ada orang duga itu iya makanya untungnya gak terlalu sering ya pas Alphagif tuh yang Boris sama Kang Soleh jadi masih pas gitu betul tapi gak sepecah yang main BCA yang awal betul karena agak panjang kalau yang Boris iya kalau kalau yang Aco kan dikit tapi patah aja tuh langsung iya langsung aja gitu kan dan orang ketawa ya memang sesuai dengan judulnya agak lain jadi kayak bahasa aja mau diapain kan iya untungnya gitu tapi Arif Didu jadi hantu tuh gak ada serem-seremnya liat Arif Didu jadi hantu gak sempat jadi hantu pun dia ada kan di pojok-pojok sekali aja bentar cuman bentar aja iya makanya jadi pas apa namanya film itu emang lucu aja gitu jadi pas semua film yang sadana agung kayak gitu jadi gak bisa ngomong gitu-gitu walaupun ada si polisi itu siapa sih yang jadi polisi itu yang sama mamat tuh Buki namanya Buki itu siapa sih gak tau aku baru ketemu disitu juga nah itu kadang-kadang ada beberapa yang rada off doang gitu yang awal-awal yang beb-bep gitu jadi timingnya kurang cuman selebihnya karena memang bukan komedi kan basicnya iya tapi dia pas sama Tisa Biani mah cocok itu asmara-asmara de alo de gitu kan lucu kayak alo de gitu jadi memang film itu tuh menurutku paket lengkap horornya ada misterinya ada kan karena pembunuhan kan dramanya ada semuanya kau nangis juga di kuburan itu jadi cerita secara cerita lengkap lah gitu betul-betul jadi wajar kalau misalkan dapat berapa 4 juta penonton mungkin per hari ini udah 4 juta penonton ya iya nah ini pertanyaan Ki biasa dari instagram kita bacain biar adil deh sebelum mudahan selalu baca-baca coba kita lihat ya siap ada dari Rama Krishna ini temen saya ini Ki dia bilang the best aktor watak siapa itu ada ada temenku namanya Rama dia bilang the best aktor watak dia bilang wos gila nah penonton Rama dari awal ini terkejut kok tadi gak ada aktor watak gak ngerti aku kok iya makanya tapi rata-rata kayak gini udah siapin speech belum ketua Oki kalau Cioto menang FFI nah enggak lah udah lah enggak ya nanti aja itu aku pikir-pikir karena aku mau nikmatin ini aja dulu nih penontonnya 4 juta gitu-gitu iya iya terus abis itu gimana rasanya menang FFI sebagai aktor pendatang terbaru komen-komen begitu-begitu kalau dibilang kalau dibilang aku lupa Aco apa Boris aku bukan aktor pendatang baru terus aku aktor baru datang jadi telat aja wadah jokes udah ada bercanda anak-anak ya iya aktor baru datang ini bukan aktor mendatang baru gitu terus apakah sudah ada tauan film selanjutnya dari Aman Fong Aman Fong oh iya ada sih kemarin yang udah nanya ada udah ya OPH-PA lain ya wih gila pemeran pertama lagi gak tau itu ya supporting aja aku biarkan aja mengalir saja mengalir aja tapi kau mau ke depannya main-main film mau ya kalau ada mau aku kan udah aku bilang apa ada aku kerjakan iya bener apa aja kau sikat ya sibuk loh sampai itu ada telepon loh dia sibuk kali itu janjian PH itu wih bukan ada orang kerjaan ya wih gila terus abis itu strategi apa yang Bang Oki pakai untuk merebut panggung Reza Rahadian di Reza Rahadian di kancah film Indonesia Reza Rahadian di bawah aku untuk saat ini dalam jumlah penonton tapi kalau dalam acting tidak mungkin iya Bang bang adek kau yang beli kerupuk udah pulang apa belum dia dua tahun tuh akhirnya baru pulang aduh iya ada yang nanya gini Bang gimana rasanya di teror mafia bola emang ada di teror mafia bola ada lah yang aku bikin video yang lama itu yang membongkar kasus mafia bola terus masih di teror kurang enggak lah 2000 berapa itu seminggu lah aku gak keluar rumah ada tuh ya ada seminggu aku gak keluar rumah terus gimana di teror rasanya maksudnya ini ada yang nanya gini berarti ngikutin dia nih iya ya itu seminggu aku gak berani keluar rumah udah itu aja ya dirumah aja aku ya waspada lah berdamainya gak ada berdamai jadi pas seminggu itu tetep was-was gitu iya oh ternyata gak ada apa-apa terus video kan di takedown gitu-gitu ya nyari perlindungan laku ya untung-untung gak ada waktu itu ngebongkar mafia bola Indonesia ya soalnya ya iya cerita-cerita mafia sepak bola Indonesia lah oke itu itu ada ini ada berarti ada yang kayak mau bunuh gitu-gitu gak ada ada chat begitu gak bunuh dia ngechat kamu membongkar kasus sepak bola mafia sepak bola Indonesia ya gitu iya aku aku gak ada membalas kamu mau membongkar kasus mafia sepak bola Indonesia ya gitu kamu siapa hati-hati kok ya gitu terus itu nomornya berganti-ganti terus oke berarti udah langsung udah ke detik itu rumah kamu juga kayaknya udah tau dia tau jadi udah diingetin aja gitu ya dan sisanya ini pertanyaannya selalu berhubungan sama uh kapan tinju sama towel ditanya gitu enggak lah hormat saya sama orang-orang yang lebih hormat lah bener dan rata-rata semuanya ini apa namanya tentang film milan justru nanya milan milan apa ini ada yang verified satu Lukman namanya Bang Oki lebih suka Nelson Dida apa Mike Minyong ya ya dulu sulit ya dida lah kita ya aku aku ngefans sama milan gara-gara Dida kok aku tuh kan Dida dulu baru milan iya bener karena kau keeper iya aku tuh Dida dulu baru tau milan karena dulu kan aku aku bahkan dulu ngefansnya nontonnya Roma AS Roma dulu aku tahun 2000 yang Roma juara itu Montella itu eh Batistuta 99 apa 2000 lah gitu pokoknya yang Roma juara itu yang Montella oh Montella itu belum Batistuta ya Batistuta Batistuta ya Nakata iya iya 2023 apa habis PL Dunia 2002 Nelson Dida tuh cadangan tuh di Brazil iya nah dari situ aku ngikutin Dida kata mu timnya AC Milan ternyata gitu baru suka aku AC Milan baru suka AC Milan karena di Milan banyak Brazil juga pada saat itu aku tuh Brazil dulu suka Dida baru ke Milan oh gitu jadi udah pasti Dida ya Dida buat sekarang ya iya tapi kalau secara nah tapi Maiknan keeper lengkap nih menurutku iya oke lah passingnya bagus umpan-umpannya juga oke gitu iya apa nendang bolanya terarah distribusinya bagus bagus jadi oke lah untuk seorang keeper oke lah oke kali lah bisa jadi kapten itu gak rugi kita kehilangan dona rumah iya kok siapa itu iya makanya siapa tebak posisi Milan di akhir kelas semen membuat sekarang kayaknya peringkat tiga kayaknya gak jauh-jauh dari situ kayaknya maksimal runner up runner up ya maksimal berarti nyalip Juventus iya karena kayaknya inter-scudeto nih ya iya iya lah harus mengikhlaskan lah harus mengikhlaskan ya iya nah ini tadi instagram nih twitter beberapa aja nih coba kita cek twitter ya ada pertanyaan gak menghargai yang nanya aja sadap banyak juga 40 banyak Ki yang nanya Ki tapi rata-rata ya udah gimana rasanya jadi aktor sekelas Reza Rahadian belum sekelas Reza Rahadian tapi gitu kalau mainnya gitu iya belum jauh gitu bang tolong tanyain ke bang Oki minta tolong suruh tanyain ke bang Jegel dapat berapa duit ini agak lain tembus 3 juta dapat berapa duit kau belum belum dihitung lama itu nanti prosesnya taruhan menangan udah itu kan sebatas taruhan bukan taruhan bukan taruhan uang itu kan Jegel hanya menjamin jamin apa ya itu kalau agak lain dibikinkan film aku jamin penontonnya 1 juta kok Jegel ngejamin gitu kemarin ya udah lewat dong menang lah kami taruhan sama Ke Ernest kan kami Jegel menjamin 1 juta kalau sampai 1 juta kok Ernest bikinkan film kok Ernest tertarik ya udah selesai dong menang udah menang ya agak lain ya malah jauh sekarang malah udah 4 juta tapi emang banyak yang nguji kok bang acting lo oke gitu udah nyiapin lemari belum buat naruh piala citra citra body lotion mau kok citra body lotion Kak Oki alasan milih 02 apa gak ada gak ada aku milih 02 tiba-tiba iya kok ada tiba-tiba ini belajar acting sama siapa tadi udah dibahas tidak ada gak ada aku gak ada belajar acting iya Ki acting lo keren sumpah cuma miss adegan nangis aja selebihnya bagus betul namanya susah kok kira gak susah itu ya udah maksimal kali nantilah nanti aku habis ini aku sekolah acting iya itu ya jadi ya ini aja sih rata-rata semua muji kalau gue pribadi juga sebenarnya bilang kalau film agak lain emang paket lengkap Ki ya semoga kedepannya karir kau makin bagus amin ya kan semoga makin melejit agak lain juga makin oke amin semoga pokoknya kalau buat Oki mah Oki ini selalu membantu gue setiap ada acara stand up gue MC nya Ki bisa isi stand up bisa aku respect aku bukan bukan cuma sama Kemal ya kayak sama kalau komik kalau komik kalau komik aku dimintain tolong sini kalau bisa iya iya aku gitu aja gak ribet aku bisa sih nih bisa dihubungin siang suruh datang sore pun iya makanya rejeki kau lagi banyak nih semoga tetap humble aja Ki amin ya pokoknya saya sehat terus buat Oki buat yang nonton thank you udah bertanya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye